oh gila ini nih yuk di belakang gue wah sialan lo mati lu ini dingin banget serius ini dingin banget kita bisa lihat nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di ponyari swanjohn channel ya berisi tentang vlog dan konten-konten seputar gadget Oke video kali ini gua balik lagi di segmen yang kayak kemarin ya ini adalah segmen belajar nge-game sekarang gue mau belajar nge-game menggunakan Asus ROG Phone tapi ini yang versi pertama nah sepertinya versi kedua itu udah rilis kemarin ya dan kalau nggak salah dalam waktu 75 detik tuh rogpon2 itu udah kejual hampir 1000 apa 10.000 gitu gua lupa pokoknya intinya udah kejual banyak hebat banget ya nanti mungkin rogpon2 bakal ke Indonesia mungkin sekitar bulan apa ya guys tahun kali ya ya kita tunggu aja Oke nah sekarang gua mau nyoba main game di Asus rogpon satu ini asus rogpon satu ini nah game yang bakal gue pakai itu tentu cuma pubg aja ya gue belajar main pubg aja nanti itu kita bakal tahu ke apa baterainya berkurang berapa persen selama bermain dan bagaimana dengan suhunya ini jadi ya itu itu kita ngecek kayak gitu aja ya oke nah untuk spesifikasinya nih sebelum lanjut untuk spesifikasi HP ini adalah bisa dilihat nih ini spesifikasinya tuh aduh RAM nya 8GB dan internal storage nya itu 128GB juga menggunakan Snapdragon 845 2,96 GHz nah udah kali ya tuh sayangnya 6 inci POG plus Oke udah itu aja kali cukup ya Oke sekarang sebelum gua mulai game ya Mari kita lihat dulu kondisinya Oke kondisi sekarang ini jam 11 lewat 15 menit kondisinya ini baterai 97% dan bretisnya gua nyeriin segini aja ya oke kemudian untuk polumenya polumenya ya standar gini aja oke oke suhu awal untuk suhu awal Mari kita lihat aduh tangan gua aku agak basah nih jadi ada yang sama ngasih tangan gua basah jadi tiba-tiba suka nggak basah gitu oke ini suhu awal 28 derajat Oke kita lihat ya 20-27 pas sininya 28 ya rata-rata 28 lah ya tuh Oke musuh awal nih terus yang paling menariknya juga di ROG phone ini ada aksesoris buat coolingnya nanti gua bakal coba juga oke oke sekarang Mari kita buka dulu pacinya popsi-popsi oke oke sekarang kita mulai aja Aduh itu apa ya smartphone gaming yang gua suka sih tapi memang gua belum coba yang lain juga tapi memang ini gua suka banget ya asus bagus lah ini asusnya Aduh kenapa ini di layar kayak gini sedap gini kenapa ya Aduh ya mungkin harus terang banget Oke sebentar ya kayak gini kan enggak ini dong mungkin karena layarnya udah saking ininya ya kok susah sih nah gini kalian oke oke gua pilih gas aja Oh ya untuk apa untuk rekaman ini yang di rekaman ini gua menggunakan kualitas full HD 50 frame per second ya karena memang belum cukup eh uangnya eh buat beli yang 60 frame per second kameranya ini aja ya jujur gua tuh nggak 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 bisa banget gua nggak jago banget main game serius ya tapi karena ya buat istri saja ngetes game kan biar tahu ya temen-temen ya sebenarnya LG phone itu segimana sih hebatnya gitu ya sebagaimana sih nyamannya Oke langsung aja ke grafis wih gila grafisnya langsung ultra sama HD dong gila ya frame rate-nya ini Ultra terus grafisnya HD kalau misalnya tinggi Oh bisa HDR wih kalau misalnya grafisnya high ini tinggi high bisa kita HDR sekarang gua mau nyoba yang Ultra dong setting yang paling tinggi HD gitu ya ininya realistik Oke kita pilih realistik aja oke ini berarti Ultra HD ya Hai buh gua nggak tahu sih ini di kamera bagus atau enggak tapi yang jelas ini uh ajib ini keren banget ini Oke kita mulai Hai nah seperti di video apa seperti di video berapa aduh salah ngomong gue seperti di video sebelumnya yang gua waktu nyobain game di Galaxy A70 nah sebenarnya kalau kita lagi gini kita ngapain sih ii QA Hlip ih ah key Bici hai hai raha hai hai juga sumpah ini Enak banget ini Ultra HD men tuh gila tuh coba tadi kan udah buka panas gak sih kira-kira 29 30 nih panas juga ya nanti gue pake dulu ini nih jadi ini di ruangan yang gak ber AC di kiri kanan ini ada softbox buat lighting doang sih oke ini langsung aja kita ke mana ini oke ada yang kasih tanda ini ini soalnya kalau misalnya kualitas videonya kurang bagus tapi ya gue harap teman-teman bisa dapat poin intinya gitu ya kalau main game disini tuh emang enak gitu teman-teman jangan lupa follow juga di instagram gue terus nanti DM aja ID nya ID PUBG nya soalnya gue kalau main PUBG buat main sendiri udah pake ya adalah gue juga punya akunnya oke kita turun dimana oh disini aja gitu sekarang tuh game banyak banget ya ada free fire terakhir tuh tetep aja sih free fire tuh agak ini ya susah kayaknya susah bang kayaknya gak tau ada yang bilang gampang tapi agak lambat gitu jalannya atau apa gitu kalau ini kan enak semoga dirumah ini ada udah something ya wah baterai udah 90 apa itu 95 oke gue jadi lupa deh tadi baterai berapa nih ini gak bisa lepas sendiri gitu ya oke udah bisa ya masih naiknya ini bego banget nih ya coba bego banget ya wah ternyata tidak ada apa-apa ini kawan-kawan oke ini adalah orang Yubi yang lagi belajar main game itu temen-temen bisa tau oh ini keluar ini gak ada apa-apa oke kita ke atas aja mungkin ya mungkin di atas ada mungkin oke mungkin di atas ada nih nah sip apa ini ambil aja deh sip apa ini wah oke mana lagi nih serius ini kok tangan pegel banget gitu ya agak berat sih ini agak berat jadi tangan pegel banget nih oke kemana nih dimana ini dimana dimana ini dimana udah gak ada lagi nih kayaknya di belakang gue ada orang deh wah adang wah gila men langsung 2 men hahaha iya emang ya nyubi-nyubi gini mungkin ini ini apa sih bot ya bot ya bukan jangan disangin nyubi-nyubi gini juga ya tuh kan ini dimana ini oke fine udah banyak sedata sip ini apa ini ambil aja oke gak bisa kemana lagi kita nih coba kita kasih ya nyari apa dulu ya kita biasanya ya oke push mantep kok ini kayak sejauh ini yang gue rasain ini main disini enak banget ini lancar banget tanpa lag sama sekali ya jadi gak bikin aral gitu aral jadi kita gak bakal aral-aral gitu pokoknya kita nyaman banget tinggal kita fokus aja main gamenya oke kita ke dalamnya ada apa ini oke tidak ada ini apa sih ini mah ramanya kalau kayak gini mah ya ini cepet gak sih coba kita ke atas aja gak ngerti gak ngerti gak ngerti gue kurang ngerti sih jadi oh ada disini coi 대박 wih gila kelihatan ya itu kecil-kecil aja kelihatan gila enak banget ini padahal kecil itu ininya apa si lawannya itu kecil gitu kelihatannya tapi wih emang dewa ini rog kita turun aja wuh tau lah wih sorry malu 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 pemula oke sip oke belum punya apa-apa lagi ya kita kemana lagi ini bukit-bukit kali ya bukit bukit aja kali ya wah ini disini kerasa panas nih coba kita lihat ya ini gue udah ngerekam hampir sekitar 13 menitan wah ini udah 30an tuh disini tuh kan oke ini 36 malah nih wuh 36 ini 35 ini man emang udah mulai kerasa anget nih mungkin karena ultra juga kali ya ultra terus ya jelasin gak ber-ac ya wajar ya gak ber-ac terus oke kemana lagi nih yang paling kesel tuh emang kalo menurut gue sih kalo misalnya main pubg ini tuh ya ini nih kalo lingkernya masih ini nih masih luas gitu susah nyari orangnya belum ahli coy coba kita lihat oke oke sekarang udah berapa sekarang udah 93% baterainya kita matiin aja ya speaker nonaktif aja ini paling kuatnya sampai gua mati aja ya ya RAM 8GB internal storage 128GB terus Snapdragon 845 2,96 GHz memang bikin HP ini tuh gokil apalagi yang ROG Phone 2 kali ya dia tuh kan kalo gak salah layarnya itu berapa Hz gitu jadi frame rate di layarnya itu bakal enak banget kayaknya buat main gitu nah AKM AKM kayak gini nih gue tuh gak ngerti nih AKM AKM apa gitu ini tuh bagus atau gak nih sebenernya gila sama sekali gak gak saing lag serius atau gak frame drop gitu enggak ya lancar coy beneran ini emang dewa ya oke kemana lagi ini oke eh ngomong-ngomong temen-temen tuh kalo misalnya main game emang di HP itu sering apa sih main game gitu sampai ini gue kenapa gue main game karena di Instagram gue tuh pada ini pada pengen apa ngertolong dong bang tes gamingnya tes gamingnya karena kadang-kadang gue suka bingung gitu emang sering banget gitu ya main game di HP tapi HP biasa gitu misalnya HP yang harganya ya speknya biasa aja gitu pengen di tes gaming ada mobil benernya sih ini sedih ah capek lah ya ngetir katanya kalau pake bahasa ngetir tadi yang nembak gue nih ini orang temen gue nih ini nih udah gue bunuh ambil loh apa itu ada apa ini ada apa ini tadi ada apa sih kayaknya baru pertama kali deh itu apaan sih di atas ini ada apaan gitu yang nyerang wah ada helikopter coy oke deh gue mau orangnya berani nih gue samperin aja ya berani apa bego beda dikit kali ya gak ada lagi oke masuk dulu deh keluar sini deh nyari dulu ini nih barang-barang kita kan harus butuh ini uji bagus ya mantep nih helm helm tas 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 helm kok ya jadi apa ini siap 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 oke udah apa disini ambil aja padahal ya siap 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 oke aduh apa lagi nih suka bingung nih gue udah masuk ke suatu tempat nih kayak gini suka bingung turunnya gitu coba kita lihat aduh mana ini mana ada orang yang disini deh mana lagi yang nembak tempatnya ya tembak merang-merang ngelawan gue mati kalau ngelawan gue sama iya gak sih fokus gak sih ini kamera oke kita lihat lagi mana mana oke samplin aja jangan lama-lama samplin aja mana samplin aja coy kalau kayak gini mati 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 tadi ada 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 tadi disini wah ini bagian ini panas banget nyetir dong nyetir men nyetir oke kita ke pochinski pochinki pochinki wuih lewat sini dong kalau orang ini mah wah ternyata gak boleh kesana red zone red zone yang merah-merah pasti gak boleh lah pokoknya kabur aja dulu kesini kabur 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 banyak orang disini pasti banyak Oke kemana lagi kita Sini aja kali ya Oke sekarang masih nyari-nyari kayak gini lagi Ini kalau misalnya teman-teman lihat kayak gini Ini memang bener bukan pro banget ya Ini karena memang bukan pro kan Oke deh sekarang kita lihat dulu Suhunya berapa nih 35 Tadi tuh yang disini nih panas tuh disini 32 37 malah disini nih 37 nih 37 37 ya 37,8 Udah nih Anget-anget Sebenernya enak kalau misalnya pakai casing Jadi ada casingnya nih Cuma sengaja kalau gue gak pakai casing Wah gimana ini Tepak Gila ini nih Ayo Tidak ada di belakang gue ya Wah Sialan lo Mati lo Gila nih Begonnya gue Begonnya gue Tembangin yang disana Gila tau Dari sini lagi ditembakin Dari belakang Ego banget ya Oke Mana lagi nih Mana lagi Oke Oke sekarang baterainya sudah berkurang Jadi 89% Ini udah kita hampir dari 11.15 ya Sekarang udah 11.38 Berkurang udah Jadi 89% Tuh Cakep nih Oke sekarang Karena agak lama juga nih Sekarang terakhir Langsung aja gue kasih lihat ya Ini berapa suhunya Masih di angka 36 Terus 37 ya 34, 35, 37 37 lah ya Ya 36 lah ya 36 Nah jadi sekarang Ini mumpung masih agak lama juga nih Jadi gue sekarang mau Menggunakan Aksesoris Bawaan dari Si ROG phone-nya ini Ini gue buka dulu ya Waduh Waduh Semoga aja keburu nih Itu siapa itu Ini Aksesorisnya kayak gini nih Bentar nih Tuh Aksesorisnya kayak gini Ini enaknya dibuat part 2 aja kali ya Nih Jadi kita tinggal buka ininya Ini karetnya nih Kita buka karetnya Oke Susah ya Hit Waduh Waduh Siapa itu Kita gini dulu aja Buka karetnya Susah banget ya Oke Jadi gue udah ngebuka karetnya Kemudian kita Pasang ke sini pasang oke aduh masih update lagi mana? waduh untung gila nih oke dan kalian tau ini dingin banget serius ini dingin banget ini kita bisa liat nih jadi 27 jadi 29 oke wah gila ini gila banyak banget ini disini gila waduh gue harus gimana sih ini? itu ternyata mati loh mati loh oke siap mana lagi? siap oke kita kesana mana gue samperin aja nih orang yang mana keliatan juga kan mana sih? oh ini orangnya oke siap tembak oke ganti peluru dulu mati udah kelar oke mana? oke siap bagus teman-teman gue ngisi darah dulu aduh aduh oke sekarang ngisi darah dulu sekarang semenjak pake ini oke di jam 11.42 ini kita sudah 87% ini ngomong-ngomong gak kerasa ya coolingnya ya masih adem gitu wih gila jadi 28 coy jadi dingin coy eh mana ini? jadi dingin tuh yang mana kalau bagian depannya wah tetep ya 37% bagian belakangnya ini bisa kita lihat nih bagian belakang ini ini udah play cooling nih 28% 32% 33% 34% jadi berkurang lah setidaknya berkurang ya oke sekarang wah peluru gue udah abis nih coy wih enak banget nih ke tangan nih dingin cuma kalau disebelah sini masih kerasa panas serius kerasa anget gitu panas tapi 30 ya 31 ya disini panas nih disini oke kita kesini dulu oke intinya sekarang kita melaju aja ke depan dia masuk ke zona yang aman mantap oke ada motor nih kita naik motor aja deh set ngetir fine ini semenjak pake cooling jadi lebih adem ya ke tangan gitu terus ke hp nya adem udah amat lah ada musuh ya ada apa ya kita meninggalkan aja sana sana nih kita kesana nih udah apa yang disini so buh dapat apa nih kita nih buh diganti sama ini coy oke fine balik lagi kesana kita bunuh orang-orang yang disana kenapa ya besi-besi dulu besi-besi hati obatnya hati wih ini bener adem ini serius adem banget nih pake ini nih wuh pake ini adem banget nih oke cuman berkurang ini nya kayaknya cepet ya gara-gara ada cooling juga kan ini udah ada 65% lagi nih aduh bisa chicken dinner gak ya ya kita lihat aja nanti ini kayak gimana gimana sih kagak nemu musuh ya 4 lagi padahal ini ini 4 lagi coy bunuh 11 coy kagak nemu-nemu ini waduh nah waduh berani nembak-nembak Chris Wanzo nih mana nih kok ini ternyata gila chicken dinner men chicken winner winner dinner men mpv nya siapa ini gila ya oke tadi tuh main jam sekitar jam 11.15 sekarang biasanya tuh jam 11.47 baterai nya itu tadi sekitar 90 berapa gitu sekarang sudah 85% karena pake ini juga enak ya oke oke ini udah beli kan terakhir oke ya intinya main game di cinema enak ya udah 29 derajat aja nih tadi udah 37 ya jadi memang bener faktor dari si aksesoris ROG yang cooling ini emang enak banget selain ke hp nya bikin dingin juga dan kita megangnya tuh jadi enak gitu jadi dingin gitu jadi sejuk gitu oke itu saja kali ya video kali ini semoga bermanfaat ya beginilah hasil dari belajar nge-game bareng Chris Wanzo oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya di subscribe dulu channel gue oke yuk ya Terima kasih.